assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin Oke apa kabar nih kalian yang di rumah semoga baik-baik saja ya ya selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin dan bagi yang melaksanakan bulan Suki Ramadan tahun 1444 hijri semoga lancar ya puasannya dan pastinya semangat puasnya sampai selesai dan juga di bulan yang penuh berkah ini di galeri senapan angin banyak sekali promo-promo menarik di setiap pemberiannya ya intinya itu kalian jangan sampai ketinggalan promonya gitu oke kali ini saya akan mereview senapan angin F ekran Malab RwTP yang ini tuh senapan terbaru pokoknya bagus banget pokoknya ya Oke jika kalian penasaran dengan spek-speknya tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa jangan lupa di subscribe Oke kali ini saya akan mereview ya kita mereview dari bagian depan malah ini ke laras ya Oke kita mulai dari dari larasnya ya untuk alur saya ini menggunakan laras beja simples dan di dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong ya dan untuk panjang larasnya ini panjangnya 60 cm alurnya 12 Odenya 14 dan di ucuran lah sudah ada penutup alas ya penutup alas itu bisa diganti diganti menggunakan peredam jika kalian suka yang senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu banyak sekali bonus peredam yang super seharusnya pod38 intinya itu peredamnya besar banget ya Oke dan untuk tabung ini menggunakan tabung fenol 500cc ya dan diantara laras dan tabung pastinya sudah ada satu kincin laras kincin laras ini berfungsi untuk memperikat antara laras dengan tabung ya sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan dan untuk kalian berburu itu tidak merasa dengan buruannya ya intinya terus ini harus berfungsi untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung oke kita lanjutkan bagian pengisian anginnya ya untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kukler sehingga lebih mudah banget saat kalian gunakan dan untuk pompanya pompanya ini sudah menggunakan pompa PCP ya intinya mudah sekali kalau sudah menggunakan pompa PCP gitu oke kalau kalian ingin melihat tekan anginnya itu ada di mana meternya ya untuk mana meternya ada di sebelah sini untuk kapasitas anginnya kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI jika senapan anginnya sudah mencapai seribu itu buruan diisi ya jangan sampai diinolkan biar senapan anginnya ini tetap awet dan pastinya tabungnya tidak gampang bocor intinya jangan diinolkan dan juga jangan dilebihkan oke kita ke bagian chamber ya untuk chambernya ini chamber chamber pira yuk Oke untuk yang banyak ini menggunakan chamber dural seri tujuh full CNC ya dan untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber dan untuk pengisiannya itu bisa diisi dengan magajin dan juga bisa kalian isi dengan single suit dan untuk tarikannya tarikannya itu ada di sebelah chamber ya untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan set lover sehingga lebih mudah saat kalian digunakan untuk berburu dan pastinya kalau tarikannya itu empuk banget ya gitu dan untuk tigernya tigernya itu ada di bawah sini ya untuk tigernya ini sudah menggunakan trigger Max dan di atas tigernya sudah ada safety trigger atau pengalaman picu yang berfungsi untuk pengalaman ya jika kalian sudah tidak menggunakan senapan anginnya itu bisa dipencet safety tigernya atau pengalaman picu biar juga tidak dipakai sembalang orang kalau dipakai anak-anak benar ya kan karena senapan angin ini bukan mainan gitu ya dan setelan powernya ya aku tidak oke dan setelan powernya setelan powernya itu udah di belakang chamber ya untuk setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk semua game dan ke kanan untuk begin untuk begini itu untuk buruan besar ya sih misal kayak abiyawa baby dan lain sebagainya intinya yang berkaki empat yang besar-besar kalau yang semul game itu untuk buruan kecil ya kayak tupai burung gitu mungkin jangan sampai kebalik yang bikin yang besar yang semul game yang kecil kita ke bagian belakang ya ke bagian popor untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih nyaman dan pastinya tidak mudah patah intinya awet banget ya kalau menggunakan bahan kayu mauni dan popornya ini sudah sudah divariasi ya ini popor ini senapan angin terbaru pokoknya bagus banget dan di atas popornya ini sudah ada setelan pipi ya yang bisa kalian naik dan turunkan dan di belakang popor itu sudah ada sandaran bahu yang terbuat dari karat mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk sekali saat kalian gunakan untuk bersender oke segitu ya review dari saya selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya untuk harga senapan angin ini hanya 3 juta 500 saja ya intinya itu murah banget dan pastinya sudah ada 200 ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya ada 7 bonus intinya banyak banget bonus-bonusnya ada tas tali sandang gantungan peluru-peluru tes magazin peredam dan STKS intinya banyak banget ya intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapannya dan juga tidak kehabisan promonya untuk cara pembeliannya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ya ada cara teori dan juga transfer atau bayar di tempat untuk kalian yang menggunakan serat cd kalian bisa kirim kirim foto ktp sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto ktp bisa dikenakan dp sebesar 100 ribu untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripti intinya itu mudah banget ya cara pembayarannya oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar saya dia pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih